Intro Setelah menjalani musim yang cukup mengecewakan tanpa meraih satupun gelar Raksaksa Bundesliga Jerman Bayern München Akan memulai era baru bersama dengan pelatih anyar mereka Vincent Kompany Mantan pemain legenda Manchester City itu Ditunjuk sebagai juru taktik baru di Eba Varian Untuk menggantikan Thomas Tuhl yang memilih hengkang di akhir musim Keputusan Bayern München menunjuk mantan pelatih Burnley itu Tentu sangat mengejutkan Mengingat di musim lalu Kompany tak mampu membawa tim asuanya bersaing di Liga Premier Inggris Dan harus terdegradasi ke divisi Championship Oleh karena itu, banyak orang yang penasaran dengan profil Vincent Kompany Yang baru dua kali pengalaman melatih klub Eropa yaitu Underleg dan juga Burnley Sebelumnya, Bayern München sempat dikaitkan dengan Sabi Alonso Yang meraih kesuksesan besar bersama dengan Bayern Leverkusen Namun, ketertarikan mereka tak direspon Setelah pelatih asal Spanyol itu masih ingin menetap bersama dengan Leverkusen Terkait penunjukan Vincent Kompany sebagai pelatih Ternyata ada peran Josep Guardiola yang merupakan ex-pelatih Kompany dan juga Bayern München Pelatih terbaik dunia itu Tentu memiliki alasan untuk merekomendasikan mantan anak buahnya Untuk menjadi suksesor Thomas Tuhl di Bayern München Meski karirnya sebagai pelatih masih terbilang awam Namun, sebagai pemain Kompany telah meraih kesuksesan besar dengan menjuarai Liga Inggris Piala FA dan Piala Liga Kepemimpinannya di lapangan Kemampuan bertahan yang solid Dan kontribusinya dalam mencetak gol-gol penting Membuatnya menjadi salah satu legenda klub tersebut Di level internasional Kompany telah menjadi pilar penting bagi Timnas Belgia Setelah meninggalkan Manchester City pada tahun 2019 Kompany kembali ke underlag sebagai pemain manajer Ia menghabiskan satu musim di peran tersebut Sebelum memutuskan untuk fokus penuhnya pada manajemen Kemudian, ia juga pernah menjadi pelatih kepala di Burnley pada 1 Juli 2022 Hingga 30 Juni 2024 Setelah dari Burnley Sekarang ditunjuk sebagai pelatih kepala di Bayern München Sejak 1 Juli 2024 hingga tahun 2027 Namun dengan pengalaman yang minim Masih banyak orang yang meragukan kemampuan Kompany Termasuk legenda Bayern München Marcus Bebel Ia masih tak percaya dengan keputusan yang diambil oleh klub kesayangannya Yang menunjuk pelatih nir pengalaman Vincent Kompany Menurut Bebel, melihat sosok Kompany Orang-orang bakal memiliki dua kacamata Satu sisi berpikir manajer hebat Sementara yang lain berpikir bagaimana bisa Anda menunjuk Kompany Dia begitu lugu di Liga Premier Sebab dia ingin memainkan gaya sepak bola yang dimainkan di Championship Bagaimanapun, Bebel mengaku cukup penasaran melihat era baru Bayern München Di bawah kepemimpinan murid Pep Guardiola tersebut Dalam mengarungi musim 2024-2025 Apalagi, Kompany langsung dihadapkan tugas berat Untuk mengembalikan era kejayaan Bayern München yang hilang di musim lalu Saya benar-benar tak sabar menatap bagaimana dia akan memainkan sepak bola di Bundesliga Setelah resmi menjadi pelatih Bayern München, Kompany sudah memulai latihan pertamanya untuk menyambut musim baru 2024-2025 Kedatangan Vincent Kompany mempunyai tujuan membuktikan dirinya di Bundesliga dan Liga Champions bersama dengan FC Hollywood Meskipun belum memiliki pengalaman melatih tim besar Direktur olahraga Bayern München, Christoph Reun Menegaskan bahwa Kompany adalah pilihan yang sangat cocok dengan filosofi permainan dan identitas FC Bayern München Kedatangan pelatih kepala baru seringkali dikombinasikan dengan perubahan dalam skuad Dan hal ini juga berlaku bagi Bayern München Beberapa nama telah dikaitkan dengan klub termasuk Adam Warton dari Crystal Palace dan Jack Grealish dari Manchester City Kedua pemain tersebut diperkirakan akan membantu transisi kegaya permainan Kompany Selain itu, Bayern München juga sedang mengincar bintang muda PSG yang bersinar bersama dengan timnas Belanda di Euro 2024, Savi Simons Eks pemain lama Sia itu tinggal selangkah lagi bergabung dengan Bayern München Setelah klub melayangkan tawaran sebesar 1,6 triliun rupiah kepada PSG Jika pemain-pemain incaran Bayern München bisa didatangkan di musim ini Bisa dipastikan, Kompany akan memiliki skuad yang mewah Di posisi keeper, Manuel Neuer sebagai pemain paling berpengalaman Akan kembali menjadi andalan di bawah Mister Gawang Di lini belakang, Kim Min Jae kemungkinan akan tampil sebagai back tengah utama Dengan persaingan ketat dari Dayot Upamecano dan Eric Dyer untuk posisi pendamping Di posisi back kiri, Alfonso Davies akan menjadi pilihan utama Menawarkan kemampuan menyerang yang sesuai dengan filosofi Kompany Sementara itu, Joshua Kimmich yang memiliki kemampuan bermain bola yang sangat baik Diperkirakan akan mengisi posisi back kanan Di lini tengah, Savi Simons akan menawarkan kemampuan bermain bola yang impresif bersama dengan Leon Goretzka Kedatangan Jack Grealish dari Manchester City akan menambah dimensi baru di sisi kiri serangan Bayern München Sementara mantan rekan satu tim Kompany Leroy Sané diharapkan bisa mengisi sisi kanan Pengalaman Sané dalam transisi cepat dan pengaruhnya di lapangan Akan sangat berharga bagi Bayern München di bawah kepemimpinan Kompany Di lini depan, Jamal Musiala dan Hari Kane akan melengkapi formasi tim inti Kompany Dengan bakat dan pengalaman yang melimpah dalam skuad ini Harapan besar akan ditumpukan pada Kompany untuk segera meraih kesuksesan Pernyataan Kompany bahwa kesuksesan akan mengikuti Akan menjadi tantangan besar yang harus ia buktikan dalam waktu dekat Bayern München dengan penunjukan Kompany menunjukkan komitmen mereka untuk terus bersaing di level tertinggi Dukungan penuh dari manajemen dan penggemar diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi Kompany untuk menerapkan filosofinya Dan membawa klub menuju era baru kesuksesan Dengan perubahan besar di depan mata, musim mendatang akan menjadi momen yang sangat penting bagi Bayern München